Disini sudah saya jadikan semua masalah, namun apapun masalahnya minyak, tebotol, sosrop gitu ya Lalu ada masalah itu dengan seliman jadi SMAIL PUS SOLUSION Biar apa? Iya betul, biar respirasi gitu Soalnya kayak gini nih masalahnya, kita baca bareng uang ya Hasil dari 49 pangkat 2, dikurangi 39 pangkat 2 adalah Blablabla A. 880 B. 980 C. 1080 D. 1180 E. 1280 Oke kawan-kawan, soal seperti ini Kalau kita kerjakan, bisa kerjakan dengan cara, dua cara gitu ya Yang pertama gitu ya adalah Cama, cara manual atau cabi, cara bingung gitu ya Yaitu kalau cara bingung ya itu kita pangkatin 2 Berarti 49, 40 itu kan sama aja dengan 49 kali Kan sebanyak 2 kali Bilang kali 9, 81, 91 bawa 8 Sampai ke-4 36, tambah 8, 44 ya 49, 36 juga Sampai ke-4 36, 39 juga 1, 10, 10, 14, 4401 Nah, itu 49 perhatiannya Kemudian 39 Nah, 39 kali kan sebanyak 2 kali juga 9, 81, 91, 98, 93, 27, 35 Kemudian 39, 27, 47 bawa 2 3 kali 39, 11 gitu Jadi, 4401 dikurangi 1521, hasilnya adalah, ini jadi 0, 10 kurang 28, jadi 13 kurang 58, kemudian ini berapa ya? Ini 4401, benar kan? Kalau benar berarti, benar gitu ya. Kemudian, 3.1, 2.280. Nah, ini kalau kita kerjakan cara manual, ulangi lagi ya. Jadi, kalau kita kerjakan cara manual, 49 pakat yang 2 berarti 49 kalitas yang ada 2 lagi. 991, 51, 28, 94, 36, tambah 8, 44. Kemudian, 49, 36, 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 36. Jadi, 1.401, gitu ya. Jadi, 1.401. Kalau kita kurangi, ternyata ini. Berarti, 2.401, 4, 49, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 37, 36, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38. 35, 39, 27, 27, 27, 22, 33, 19, 19, gitu ya. Jadi, 1, 2, 4, 5, iya, gitu. Ulangi, jadi 2, 401, dikurangi 1,521. Ini harus jadi 0, 10, diambil 28, 3, nggak bisa dikurangi 5, pintar dari sini 1, jadi 13, kurangi 5, 8. Jadi, 880, itu jawabannya yang tepat, itu yang A, gitu ya. Namun, ternyata, soal seperti ini bisa kita kajikan dengan cara cepat, ya, atau depas, nih, depasnya kasih semak, ya. Nanti kalau kawan-kawan ketemu soal seperti ini, kalau ada kuadrat, jadi bentuknya ini kan A kuadrat, min B kuadrat, gitu kan. A kuadrat, min B kuadrat. Dulu, waktu kita masih duduk di SMP, untuk kawan-kawan yang pernah di bawah SMP, gitu ya, kecuali kalau langsung tanah, gitu ya, kawan-kawan. Sorry, gitu ya, just kidding. Jadi, begini, kawan-kawan, dan kalau bertemu dengan soal seperti ini, maka nanti solusinya kita bisa kerjakan A plus B, faktor itu kan A, min B. Kenapa? Karena A kuadrat, min B kuadrat itu hasil perkalian dari A plus B kali A, min B. Kalau kita kalikan saja ke sini, nanti akan jadi ini. Kalau percaya, kita buktikan, ya. A kali A, A kuadrat, A kali B, plus A, B. B kali A, sorry, A kali min B, min A, B, ya, min A, B, ya. B kali A, plus A, B. Karena B, A sama dengan A, B. B kali min B, min B kuadrat. Ini min, ini percoret-coret dari A kuadrat, min B kuadrat. Kan, betul-betul seperti itu, ya. Oke, berarti kalau begitu, 49 dikurang, pakat 2, dikurangin 39, pakat 2, itu hasilnya, asalnya dari 49, kurang, atau tambah 2, 39, boleh. Kalikan 49, kurangnya 39. Oke. Ini kalau kita tambahin, ternyata jadi 18, tambahin, ini 39 ke 39 kan 18. Tambahin 1 ke sini, 4. 4 tambah 4, 88. Kalikan dengan 49, kurangnya 39, berapa? Iya, betul, 10. 88 ke 10, 880. Begitu, kan, pak? Ah, sen, tidak minat, iji, iji, sedikit mantap. Berarti jawaban yang 4 itu adalah yang A, gitu ya. Jadi, ternyata soal seperti ini, tanpa harus kita menghitungnya secara manual, gitu, lama. Oh, ini kita pakai depas aja, gitu, kawan-kawan. Oke, next, soal nomor 2, ya. Soal nomor 2. Soalnya kayak gini kita baca lagi barang-barang. Hasil pembagian dari 38, tambah 24, tambah 4, tambah 6, dibagi 4 adalah bla-bla-bla A, 16, B, 18, C, 21, D, 23, E, 24. Pertama, yaudah, kita hadapi dulu mereka ini semua. Jadi, semuai plus solution. Biar apa? Iya, betul. Biar inspirasi, gitu, kan, ya. Oke, kawan-kawan. Dan, untuk mengajakkan soal ini, perlu kita ketahui bahwa posisi kurung itu kedudukannya lebih tinggi. Maka, walaupun opasinya penjublahan, tapi kalau dia di dalam kurung, maka yang pertama kita ketahui adalah mereka yang ada di dalam kurung, gitu. Jadi, kurung itu lebih tinggi, makanya karena, perlu kita ketahui, urutan perkalian yang benar itu adalah Satu, ku pangkar, ku pangkar, kabah taku. Ku, ku pangkar, kabah taku. Kurung, pangkar, akar. Ku pangkar, kabah, taku. Terus, gitu, ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, ku, itu apa? Kurung. Jadi, kurung itu posisi yang lebih tinggi, kawan-kawan. Jadi, kalau nanti ketemu dengan operasi kurung, maka dia pertama dikerjakan. Lalu, pangkar. Pangkar itu pangkar dan akar, ya, Des. Kenapa ditulis persamaan? Karena pangkar dan akar sama-sama kuat. Kabah, kenapa ditulis persamaan? Kali bagi, ini mungkin kabah itu, ya. Karena kali dan bagi sama-sama kuat. Tergantung siapa yang dulu ada ditulis, gitu. Jadi, kalau nanti kawan-kawan dua kali dua dibagi empat, beda nanti dengan dua dikali, dibagi dua dikali empat, beda. Kalau ini yang pertama dikerjakan adalah dia yang pertama ditulis. Kali dulu bagi dulu. Kali dulu, berarti ini dulu. Nah, dua kali dua, empat. Bagi empat, kesinnya satu. Kalau ini, bagi dulu. Satu kali dua, eh, dua bagi dua. Satu kali empat, empat. Itu empat, ini lima satu, gitu, kan. Jadi, satu ini empat. Jadi, tidak sama, gitu, ya. Jadi, ingat, sama ku pangkar ke bataku, kurung pangkar akar, kali bagi tambah kurang, gitu. Nah, jadi, karena ini ada operasi puluh, maka puluh dikerjakan. Cara mudahnya begini, kawan-kawan. Cek dulu yang menuju puluhan, yang menuju puluhan. Jumlahin dulu, ya, di bilangan yang, kalau jumlahin jadi puluhan, gitu, maksudnya. Dua puluh empat tambah enam, dia betul tiga puluh. Tiga puluh. Tiga puluh lapan tambah empat, itu adalah tujuh. Empat puluh dua, ya. Empat puluh dua, empat puluh dua. Nah, ditambahin. Iya, betul. Tiga puluh dua, tinggal dibagi empat. Baru bagi empat. Tiga puluh dua, bagi empat. Tiga puluh dua, bagi empat. Tiga puluh dua, bagi empat. Delapan belas. Oh, berarti, kalau begitu, jawabannya yang puluh empat, itu yang B. Begitu, kawan-kawan. Unseen. Gini-gini, jadi saya jadi mantap, kalau mantap, next. Soal number three. Soal number three, nih. Pertama, yaudah, kita ada video dulu, mari kita lihat semua, jadi. Semua Yipus Solusion. Biar apa? Iya, betul. Biar inspirasi, gitu, kira-kira. Oke, kawan-kawan. Soal number three, ini. Perlu kita ketahui, nih. Seperti yang sudah kita katakan, bahwa yang pertama kali dikirjakan, adalah dia yang duluan ditulis. Jadi, kali dulu. Tapi dua kali enam belas dulu. Berapa? Iya, betul. Tiga puluh dua. Baru, di sini, ini kan kurangnya enam puluh empat puluh lapan. Nah, kurang, pengurangan dengan pembagian itu lebih kuat pembagian. Jadi, bagi dulu, kita dikerjakan. Jadi, ini dikurangi enam puluh empat puluh delapan. Iya, betul delapan. Baru nanti hasil tambahin sepuluh. Oh, berarti kalau begitu, ini tiga puluh dua dikurangi delapan. Dua puluh empat. Gitu, kan, ya? Tambahin sepuluh. Jadi, berapa? Tiga puluh dua. Begitu, kan, kawan? Ada, kan? Gak ada. Gitu, kan? Kalau gak ada, berarti harus ada. Ulangi-ulangi, cara cepatnya. Dua kali enam belas, tiga puluh dua, kan? Kenapa? Karena dia kali dulu yang pertama dikerjakan. Berarti tiga puluh dua. Dikurangi, nih. Kurangi mana? 64 dibagi delapan. 64 dibagi delapan, bukan delapan. Kenapa? Karena delapan-delapan, 64. Lalu tambahin sepuluh. Gitu. Bisa dikerjakan dulu ini ke sini. Bisa ini ke sini, boleh. Jadi, tiga puluh dua. Ini hutang delapan. Min delapan itu hutang delapan. Dibayang sepuluh. Dapat dua. Berarti jawabannya adalah yang tiga puluh empat. Gitu. Kalau ini kenapa salah? Karena dua puluh empat ditambah sepuluh. Itu harusnya tiga puluh empat. Kauan-kauan, bukan tiga puluh dua. Ya, ini. Sorry-sorry tadi, ya. Salah yang ngomong. Siapa yang ngomong? Malaki, berarti salah. Malaki, yang sorry, kawan-kauan. Masa dua puluh empat telah sepuluh. Tiga puluh dua. Gitu. Padahal tiga puluh empat. Jadi, ada di opsi ternyata jawabannya. Yang C. Begitu, kawan-kawan. Unstand. Hidup, hidup. Iji-ji. Setelah jadi mantap. 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 Next. Soal number four. Nih. Sama yang ini juga, kawan-kawan. Ya. Samanya gimana? Samanya yaudah. Kita hadapi dulu. Mereka dia cuma jadi. Semua. Solution. Berapa? Iya, betul. Biar inspirasi. Gitu kan, ya. Ha-ha. Lagi. Gitu kan, ya. Oke, kawan-kawan. Soal ini yang pertama kita gerakan adalah kali dulu. Ya. Karena kali yang duluan ditulis. Walaupun di sini ada bagi. Jadi kan, kata makhluk tadi, kali dan bagi itu sama-sama kuat. Tergantung siapa yang duluan ditulis. Kalau yang duluan ditulis, duluan kali. Maka dikerjakan kali. Kalau yang duluan ditulis, duluan bagi. Maka dikerjakan bali, gitu. Karena ini yang ditulis duluan adalah kali. Maka kalikan dulu. Seratus kali sepuluh. Seribu. Lalu bagi seratus. Kurangnya nanti ada yang dua. Berarti, nah. Ini ada bagi, ada kurang. Berarti yang pertama dikerjakan adalah yang bagi dulu. Ini coret-coret. Jadi, sepuluh bagi satu. Satu. Eh, sepuluh gitu ya. Kurangnya dua, yang dua, delapan. Ada, ada. Ternyata jawabannya diperlukan ada yang B. Begitu kan, bukan. A, nesan. Hidup-hidup. Jadi, sejati mantap.